Halo guys, selamat datang kembali di Dev Talk episode ke-7 dan kali ini kita akan ngebahas Bahas ini, tidak lain tidak bukan, AI, ada AI-nya pasti Jadi tiap episode Dev Talk ini itu apa? Pasti ada AI Jadi kita sekarang itu buzzer AI, jadi apa-apa harus AI By the way, anda siapa? Coba perkenalan dulu Jadi saya adalah Mas-Mas Kocak dari Product Designer Jadi kebetulan aku adalah Product Designer di Decoding Indonesia Dan kali ini berkesempatan untuk menemani Bapak Dedan dan Bapak Alvian dalam Dev Talk episode ke-7 ini Seperti itu Awas kalau nggak kocak Awas kalau nggak kocak silahkan kasih komentar ya teman-teman Nanti kita kasih Instagram silahkan di feedback Dimanggilnya apa nih? Om Leo, Kak Leo Bang Leo Kalau Kak Leo baik Pak, mohon maaf Boleh siapa aja Siapa aja Oke, seperti yang sudah tadi sudah disampaikan ya Kalau kita itu seperti biasa Bakal ada pembahasan AI-nya Tapi di awal-awal mungkin kita nggak langsung masuk ke AI ya Mungkin kita bahas dulu mungkin berita-berita yang Hangat Ya, yang tidak kalah hangat Aku udah keluar dari microwave Pak Waduh Jokesnya Mohon maaf ya teman-teman Kalau misalnya jokesnya kurang ya Jadi Kita bakal By the way TikTok Shop udah buka nih Nggak apa-apa Nyebut ya Nggak apa-apa Itu juga kan yang bakal dibahas ya TikTok Shop udah buka Keranjang kuning sudah kembali Kamu udah beli apa aja? Emang masih kuning keranjangnya? Emang udah berubah? Masih Masih kuning Oh, masih kuning Masih kuning berarti Ya tunggu aja Paling jadi keranjang hijau TikTokannya kan kuning Udah beli apa aja Udah beli apa aja Tumblr estetik ya Yang itu Yang kayak gelas gitu kan Ya Kamu udah beli apa aja Beli bandalam ya Ini Waduh Nggak apa bandalam Tapi ke bandara sih Ya Allah Beli bandara lagi Kenapa? Aku belum beli apa-apa sih Kalau di TikTok Shop yang baru ini ya Kalau yang kemarin yang di Lama itu sempat Ini sih Beli Ini Tumblr juga sih Udah liat belum tampilannya yang baru? Ini ya Ada hijau-hijau nya gitu kan Ya kan Tokopedia Ya Toknya kan Tokopedia Ya Lebih ini sih Sebenernya kalau aku ngeliat Nggak ada banyak perubahan dari yang kemarin Cuman ya memang Masih sama gitu Kayak yang kemarin aja sih Nah Menurutmu Kamu kan Produk Desainer nih Iya kan Berubah nih Tampilan si TikTok Shop nya itu Mirip-mirip kayak Tokopedia ya sekarang ya Kalau nggak salah ya Kayak Iklan-iklannya Tata letak Nah itu Menurutmu Gimana gitu Ini kan Dua Aplikasi yang cukup gede ya Tapi Di salah satu fiturnya itu Si satu aplikasi ini Pakai tampilan aplikasi lain Pusing nggak kalian Denger Penjelasanku Nah intinya gitu Menurutmu gimana Sebagai produk desainer Sebenernya kalau aku melihat E-commerce secara keseluruhan Biasanya tuh dia punya Desain pattern yang mirip-mirip gitu Jadi bisa tuh udah familiar gitu Ketika aku pakai Misal Tokopedia Atau yang lain Biasanya adalah Menuh-menuhnya itu cukup mirip gitu Jadi menurutku Nggak banyak perubahan sih Di TikTok Shop yang sekarang Misal pun dia mirip Dengan Tokopedia Harusnya user Nggak Nggak kesusahan banget Ketika dia pakai Si TikTok Shop gitu Karena memang Desain patternnya Udah mirip-mirip gitu Dengan aplikasi lain Yang serupa Gitu sih Kalau menurutku ya Berarti nggak Apa ya Dari sisi Apa ya Biasanya istilah yang dipakai User journey Atau apa gitu Ya bisa dari user journey Terus user experience Secara keseluruhannya pun Nggak jauh berbeda gitu Jadi User nggak bakal kaget gitu Ketika Ini ada perubahan Tapi Kalau perubahannya major gitu kan Wah gimana nih Dipakainya nih gitu kan Iya Itu Dan Mungkin tadi udah di Apa ya Sempat dibahas Ini kenapa Tokopedia ada di TikTok sekarang ya kan Nah Kemarin itu Sempat Belum-belum Ini ya Beberapa waktu lalu itu Beritanya itu masih simpang siur Jadi si TikTok ini Itu Kayak Ada rencana Untuk Digabung TikTok Shopnya ya Itu akan digabung Dengan si Tokopedia Nah Barulah Minggu kemarin Akhir minggu kemarin ya Itu Tanggal 11 Tanggal 11 Nah itu Secara resmi Ya TikTok Toknya itu Tokopedia Kalau kata Leo ya Itu Menjalani Sepakat Untuk Kemitraan strategis E-commerce Untuk mendorong Kemajuan UMKM Indonesia Dan kalau kita Lihat juga Tentunya Ada banyak Apa ya Mungkin kemarin Pas TikTok Shop itu Ditutup Itu ada banyak UMKM yang Terdampak ya Misal Jadi Mereka udah Nyetok Barang dari supplier Tapi Karena ditutup Mereka jadi bingung Jualnya Dimana Karena Kalau kita Buka di Let's say Buka toko Di Tokopedia Itu pasti Ada Ada banyak Yang harus Disesuaikan Lagi Nah makanya Ini Sangat-sangat Menguntungkan UMKM Nah Kamu pernah Ini gak Mungkin kamu Pernah dengar Pas kalau kita Mau jalan keluar Suka ada yang live Di rumah sebelumnya Itu mungkin Dia makin Semangat Teriakannya ya Ayo kakak Cepat cepat kakak Dan Ya ini sangat Diuntungkan gitu Dan Kalau dilihat sih Emang Kemitraannya Ini Itu sangat Kuat Di sisi Tokopedia nya ya Ya walaupun Disini Disebutkannya itu GoTo Dan TikTok Tapi dalam Implementasinya Itu Paling banyak Ada di sisi Tokopedia Jadi seperti Iya Dan Saham yang dibeli pun Menurut berita itu Saham Tokopedia nya gitu Bukan langsung Saham Goto nya gitu Tapi Ya mungkin aja Bisa berdampak Naik turnya Saham Goto Yang sudah IPO Tapi yang dibeli itu Saham Tokopedia nya Si anak perusahaan Goto itu Dan Terjadinya apa ya Merge Atau Aku sisi ini Apa ya Aku juga banyak Lihat berita Banyak yang bahas ini Soal dampak negatif Atau positifnya gitu Tadi ya Soal positifnya Mungkin bisa Apa ya Lebih memanjukan UMKM Karena Dari Apa ya Press release nya juga Banyak yang Apa ya istilahnya Si Toko TikTok dan Goto ini Banyak menyinggung Soal UMKM gitu Tapi Kira-kira Apa ya Ada gak Dampak negatifnya Dari pandangan Salpian atau Leo mungkin Kalau dampak Negatif sih Belum Kepikirannya Cuman Hal-hal yang seperti ini Itu pasti Ada aja gitu Karena gak bisa Dipungkiri Ini Adalah Dua Apa ya Dua company yang cukup Gede ya TikTok Aku lupa TikTok itu masih Dipegang sama ByteDance Masih sih Masih ya Kemudian Tokopedia Ada di Goto Dan mungkin Kalau teman-teman Masih ingat ya Jadi TikTok itu CEO nya Itu pernah Sidang Aku lupa Sidang apa namanya Yang di Amerika itu Iya yang di Amerika Itu kan berhubungan dengan Data user ya Iya Dan mungkin Sisi Aku gak tau ya Ini Dampak positif apa Dampak negatif Cuman ini bakal Apa ya Bakal menimbulkan Trust issue gitu Karena Dengan gabungnya Tokopedia Artinya User Tokopedia Sebelumnya Juga diarahin Ke TikTok Untuk meramaikan Paling yang aku Kepikiran sih Di bagian Itunya ya Di bagian Keamanan user Ya walaupun Si CEO nya itu Pas di sidang itu Bisa Menjawab Seluruh pertanyaan Dari Si penanyaannya itu Ya walaupun Seperti itu kan Biasanya kita Orang Indonesia Kadang suka Selalu mengikuti Hal-hal yang Kayak gitu kan Paling itu aja sih Yang kepikiran ya Karena ini Dua company Yang cukup gede juga Ya kan Pastinya akan ada Yang senggol-senggolan sih Terkait itu Dan Kemarin juga ya Kalau aku gak salah Ada yang Memprediksi Kalau Usernya itu Ya bakal sama aja gitu Gak bakal berdampak User Tokopedia Itu bakal dibawa TikTok gitu Karena Yang ditunggu-tunggu itu Ya TikTok shop nya Ya walaupun Ketika kita buka Yang kebuka itu Ya Tokopedia gitu Yang include Di TikTok nya Bahkan Sempat ada juga Kayak Apa ya Mungkin Pendapat Dari orang-orang Yang kerjanya itu Di E-commerce Tapi bukan di Tokopedia juga Mereka ngasih pendapat Kalau ini itu emang Langkah yang bagus Cuman Kalau misal kita mau lihat Dampak-dampak Di sisi yang lain Itu pasti ada Kalau aku Melihatnya dari sisi Ini ya Dari POV UMKM lokal Justru ini bisa jadi Ini ya opportunity Atau kesempatan baru gitu Dimana Mereka bisa memanfaatkan Teknologi Untuk merauk pasar yang Lebih luas gitu Jadi Kalau yang selama ini Mungkin jualnya masih di offline Nanti mungkin bisa Masuk ke TikTok gitu Untuk menjual produk mereka Secara lebih luas gitu Melalui online gitu Itu sih kalau aku melihatnya Dan itu kan sebenarnya Dari Dari Pemerintah juga Sebelum adanya TikTok Shop Itu kan udah Mengkampanyekan hal itu ya Dengan TikTok yang Bekerja sama Dengan lokal company Ya walaupun Gak sepenuhnya Lokal ya Itu tentunya Akan sangat-sangat Menguntungkan Dan kita gak tau ya Mungkin Saat ini Baru Tokopedia aja gitu Kedepannya mungkin TikTok Shop ini Akan mendukung Pengiriman Instant Ya kayak Tokopedia Yang Biasanya kita pake ya Ada yang Instant Kemudian Ada yang Pengiriman cepat lainnya juga Tentu itu akan Menambah Apa ya Experience user Ketika menggunakan TikTok Shop Yang sebenarnya Ya Tokopedia Mie aja bisa Instant Masa pengiriman Masuk Aku juga setuju Terkait yang tadi Soal Negatifnya mungkin Dari Terasiswa atau apa Karena aku juga Kemarin sempat nonton Dari Dr. Indrawan Kali gak salah Dia juga bahas Terkait Ya isu ini Merger Tokopedia sama TikTok Dia juga kayak Ada satu Istilah yang dia pake Kayak Apa ya Mungkin Sebagai Apa ya Kuda Apa ya Kuda Trojan Kuda Trojan Oh ya Jadi ya Mungkin Takutnya gitu TikTok dan Tokopedia Di Kayak apa ya Menyusupkan Ya sejauh itu Pikirannya gitu Tapi ya Semoga aja gak gitu Dan ya Semoga aja banyak Lebih banyak Positifnya gitu Dan kalau kita liat kan Hal-hal yang seperti itu Sifatnya asumsi ya Dan hal-hal yang kayak gitu Emang gak bisa Di Apa ya Gak bisa Dikitahindari Bahkan ada Dulu ya Beberapa Mars company gede Juga Ada Asumsi-asumsi liar Seperti itu Dan bermunculan Di kalangan-kalangan Yang bahkan Mereka itu Masuk di Users gitu Bukan Kayak Pemerhati Ataupun yang emang Mantau Aktivitas Company-company gede Sebenernya Ada Banyak sih Apa namanya Hal-hal yang Ditakutkan Itu yang bakal terjadi Salah satunya itu kan Sebelum TikTok shop Ini ditutup Dan akhirnya dibuka Kembali kan Sempat ada isu juga tuh Kalau Mereka itu Emang saat ini Itu masih mengumpulkan Indonesia itu Sebenarnya Sukanya Suka belinya itu Produk apa sih Nah ketika mereka Dapat data Produk apa yang Suka dibeli Nah itu Si apa ya Negara yang Punya TikToknya ini Itu akan memproduksi Barang tersebut Kemudian bakal Di Apa namanya Bakal di Dia bakal dijual Di Indonesia Makanya UMKM itu Mereka takutnya Juga seperti itu Cuman Balik lagi Si CEO-nya itu Menjamin Hal itu Tidak akan terjadi Cuman Ya kita gak tau ya Maksudnya ke depannya itu Nanti akan seperti apa Ya Kita fokus aja Dulu Untuk sementara Untuk memajukan UMKM Karena UMKM ini Ya walaupun Pasarnya itu Kecil ya Maksudnya Kalau Bahkan Kalau kita Lihat Yang sering live Di TikTok itu kan Kadang mereka dari rumah sendiri ya Ruangan kecil Terus Di samping-sampingnya Itu ada produk Etalasi yang bakal mereka jual Cuman gak bisa dipungkiri Perputaran Uang Itu Gedenya di mereka Jadi Kita harus Apa ya Kita harus support mereka juga Kita juga Harus pintar-pintar Kayak Ini barangnya itu Import Apa Lokal Di produksinya Dan tentunya Ketika kita Apa Ketika kita bisa mendukung UMKM lokal Perputaran duit Ada disitu Kita Insyaallah Akan terhindar Dari yang Awal-awal 2023 Resesi Ya kan Nah itu Akan terhindar juga Jadi sebenarnya Dampak negatif Pasti ada ya Dan Biasanya Baru asumsi aja Pembuktiannya itu Mungkin Jauh Tapi Kalau kita lihat Untuk sekarang Dampak positif Itu sudah banyak terlihat Mungkin teman-teman Yang sebelumnya Sering buka TikTok Shop TikTok ya Itu kan jarang ya Ngeliat live Yang jualan kan Biasanya Tap-tap Indua Ngumpulin koin Ya kan Mandi lumpur Sekarang Sekarang Itu sudah mulai Lagi Apa namanya Ada yang Mulai rame lagi Yang jualan Dan aku pribadi Cukup senang ya Karena beberapa Apa ya Beberapa Kebutuhanku Ya Baik yang primer Ataupun yang mungkin Sekedar hiburan Itu biasanya Dapatnya itu Dari TikTok shop Ditambah dengan Diskon-diskon yang Menarik gitu ya kan Mungkin lagi bakar Uang seperti ya Ya itu sudah pasti ya Tentunya Ada banyak hal Yang mereka lakukan Untuk meng-guide Users Gitu Ya Ya Semoga TikTok shop Kedepannya Bisa lebih oke lagi Dan tentunya Tetap fokus Di UMKM ya Maksudnya Lokal ya terutama ya Ya tentu Karena Produk-produk lokal ini Emang dari segi Kualitas juga Nggak kalah ya Sama Lokal-lokal ya Eh lokal-lokal Produk-produk Yang mungkin Produksinya itu Nggak di Indonesia Betul sekali Gitu Oke Itu Informasi tentang TikTok shop Mungkin kalau teman-teman Ada produk-produk Yang unik Bisa taruh di kolom Komentar ya Nanti kalau menarik Mau bapak beliin Hah? Mau bapak beliin Buat aku aja Aku lagi ngincer itu Apa? Apa? Tempat minum Tapi dia Anti tumpah Anti tumpah Boyal gitu Iya Karena gue udah punya Yang versi kecilnya tuh Nah gue pengen Yang lebih gede lagi Oke galon bisa Kan nanti tumpah Jadi kita langsung Lanjut ya Ke berita selanjutnya Ini apa Den? Kita bakal bahas apa Selanjutnya Den? Yang itu CTO Baru Notion Oke Jadi Belum lama ini Notion Jajaran Ya Si level Atau khususnya CTO Berganti Ke pemimpinan Yang sekarang itu Yang menjadi CTO Notion itu Adalah Fuzi Apa namanya? Fuzi Horos Wasasi Semoga benar ya Semoga benar ya Namanya Mas Fuzi aja Gampang Mas Fuzi Jadi Mas Fuzi ini Jangan Puji ya Fuji Jadi Mas Fuzi ini Dulunya 15 tahun Di Google ya Khususnya Google Workspace Dan Google Sheet Dia juga Berdasarkan Informasinya Yang Kreator Atau inisiat Yang punya ide Ya Google Sheet Nah Tentu Ini Apa ya Adanya Si Tentu mungkin Ada Inovasi Inovasi Baru Nah Mungkin Yang sebagai Pengguna Notion Gimana Sekarang Dan Apa Harapan Yang mungkin Bisa Digantungkan Pada Siti Baru Ada Notion Shop Jualan Template Kan ada Bener Ya Kalau Melihat Ini Tentunya Punya Aku sendiri Punya Harapan Lebih Karena Sehari Lebih Pake Notion Salah Satu Tools Penunjang Produktivitas Nah Kalau Aku Melihat Itu Salah Satu Yang Mengarik Di Notion Tools Yang Sering Aku Gunakan Juga Adalah Database Database Powerful Banget Kalau Aku Melihatnya Jadi Dengan CTO Yang Baru Ini Tentunya Harap Nanti Fitur-fitur Di Notion Lebih Dardardar Bisa Diandalkan Karena Kalau Melihat Notion Memang Salah Satu Tools Yang Menggabungkan Organisasi Dokumentasi Management Situs Hingga Management Project Jadi Satu Aplikasi Kolaboratif Tool Jadi Harapannya Ini Bakal Memudahkan User Lebih Banyak Karena Memangkan Tujuannya Dia Memecahkan Masalah Yang Dianam User Cuman Ada Satu Harapanku Mungkin Juga Kak Leo Sebagai Pengguna Setia Notion Itu Pernah Merasakan Kalau Misal Di Databasenya Sudah Banyak Row Kemudian Di Dalam Row Ada Nested Database Lagi Kemudian Di Dalam Databasenya Ada Databasenya Lagi Itu Biasanya Nge-lag Minta Ampun Performa Bahkan Bisa Bikin Nge-lag Itu Gak Cuman Di Level Browser Tapi Itu Bisa Ngaruh Ke Laptopnya Ke Device Aku Gak Tahu Kalau Kita Biasanya Kondisi Kaya Gitu Kan Sebutannya Memory League Cuman Gak Tahu Itu Beneran Memory League Cuman Nge-lag Itu Bisa Sampai Ke Level Device Nah Semoga Dengan Siapa Tadi Mas Fusi Jadi CTO Yang Baru Notion Semoga Salah Satu Hal Yang Bisa Diprioritaskan Itu Adalah Terkait Performa Karena Seperti Yang Udah Kak Leo Sebutin Tadi Notion Ini Sangat Powerful Untuk Dokumentasi Project Management Apalagi Itu Sangat Sangat Bagus Dan Notion Ini Kan Tiap Aku Lupa Dia Itu Cycle Gimana Setiap Kali Ada Yang Dirilis Itu Biasanya Suka Ada Hal Yang Baru Yang Menarik Misal Kalau Yang Terakhir Aku Coba Cobain Itu Ada Yang Namanya Notion AI Itu Bakal Sangat Membantu Kita Kalau Misal Kita Mau Buat Summary Misal Kita Ada Meeting Kemudian Kita Baru Nulis Poin Poin Nya Aja Nah Itu Bisa Dibantu Dibuatkan Summary Ya Tentunya Aplikasi Lain Juga Bisa 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 Atau Ada Fitur Tersebut Cuman Kita Kan Gak Mungkin Udah Pakai Notion Tapi Kita Pakai Tools Lain Lagi Untuk Menuliskan Summary Jadi Udah Pakai Notion Semuanya Di Satu Tempat Kita Bekerja Gak Pindah Tools Sehingga Kita Bisa Fokus Dan Bisa Lebih Produktif Seperti Apa Yang Sudah Kak Leo Sampaikan Tadi Menarik Ya Kalau Dari Den Pernah Pakai Notion Pernah Tentunya Dan Untuk Personal Pun Emang Nyaman Buat Cetat Dan Kalau Dariku Mungkin Karena Ini Apa Ya Ex Google Dan Banyak Spreadsheet CTO Dan Mungkin Bisa Di Karena Di Notion Itu Pengolahan Antara Seat Atau Kolumn Mesti Kurang Buat Formula Formula Mungkin Bisa Di Improve Di Sana Karena Spreadsheet Udah Matang Soal Formula Antara Ini Lebih Gampang Ngitung Apa Iya Bener Terkait Formula Karena Biasanya Kalau kita Nggak Nemu Formula Kita Suka Bikin Tabel Baru Di Satu Halaman Dimana Itu Ya Walaupun Masih Dalam Apa Dalam Jangkauan Kita Cuman Kalau Misal Bisa Sepowerful Google Itu Akan Sangat Sangat Bagus Ya Walaupun Nanti Fitur-fitur Tersebut Bisa Diakses Dengan Berlangganan Ya Kenapa Enggak Tentunya Karena Improvement Seperti itu Pasti Apa Ya Ada Bayarannya Karena Secara Kita Ngeses Notion Gratis Pun Itu Fitur-fitur Yang ditawarnya Udah Cukup lengkap Ya Walaupun Kadang Kalau memang Kita Emang Mau Fokusin Atau Bahkan Pengen Kita Jadiin Sebagai Database Yang Emang Bener-bener Nyimpan Data Itu Tentunya Ada Limitasi Limitasi Tapi Untuk Saat ini Mungkin Teman-teman Yang Misal Hanya Dipakai Untuk To-do List Itu Sangat-sangat Cukup Jadi Mungkin Teman-teman Yang Masih Apa Namanya Masih Terlalu Ribet Mungkin Ketika Lihat Orang Buka Notion Masuk Masuk Ke Dalam Page Masuk Masuk Ke Database Sebenarnya Gak Gak Sekompleks Itu Teman-teman Bisa Pakai Notion Dengan Cara Yang Simple Tadi Di awal Aku Mention Juga Kalau Di Notion Itu Dia Ada Yang Template Itu Juga Salah Satu Kelebihannya Banyak Community Yang Buat Template Gratis Ada Gratis Ada Yang Berbayar Dan Siapa Tahu Itu Bisa Dibeli Di Notion Shop Nanti Merch Sama Tokopedia Ada Ini Template Template Notion Jadi Kayak Gitu Semoga Mas Fuzi Ini Mungkin Kalau Mas Fuzi Nonton Video Ini Itu Aja Mungkin Terkait Performa Dan Peningkatan Fitur Formula Gitu Aja Mas Fuzi Thank You Nah Ngomongin Soal Notion Di Notion Itu Ada Yang Namanya Notion AI Kamu Udah Pernah Pake Notion AI Untuk Apa Ya Seperti Gak Jauh Jauh Dari Yang Bapak Bilang Tadi Jadi Ketika Kita Sudah Meeting Kita Kan Biasanya Cuma Poin By Poin Untuk Mendapatkan Konteks Lebih Lanjut Biasanya Aku Emang Pake Si Notion AI Ini Buat Membantu Meringkas Biar Lebih Dapat Gambaran Hasil Meeting Tadi Itu Kayak Gimana Jadi Kayak Gitu Jadi By Text Kamu Pake Yang Versi Aku Gatau Itu Notion AI Bisa Dipake Yang Gratis Enggak Atau Yang Bayar Setau Aku Yang Bayar Kayaknya Pernah Gratis Waktu Freeview Atau Waiting List Pakainya Waktu Itu Waktu Masih Gratis Oke Ngomong Soal AI Ini Cukup Ketika Kita Pake Notion AI Walaupun Berbayar Tapi Dia Bisa Membantu Meningkatkan Produktivitas Kita Untuk Bekerja Tentu Itu Ditawarkan Oleh Produk Produk Yang Berbayar Gitu Karena Gak Mungkin Produk Yang Berbayar Tapi Yang Ditawarin Ya Sama Kayak Yang Free Jadi Aneh Itu Memang Tujuan Utama AI Ada AI Apa lagi Selain Nah Ini Kan Kita Ngomongin AI Ini Ada Dua Berita AI Yang Mungkin Akan Disukai Oleh Developers Yang Biasanya Itu Suka Berantem Sama Product Desainer Tapi Bisa Jadi Musuh Dibenci Oleh Desainer Jadi Nanti Kedepannya Product Desainer Itu Jadi Mas Biasa Jadi Ini Kita Bahas Yang Dulu Den Yang Dari Versel Atau Yang Dari Android Studio Dari Android Yang Dari Versel Dulu Versel Versel Ini Sudah Tahap Apa Dia Rilis Beta Ya Beta Beta Nah Si Tukan Jadi Lupa Jadi Si Versel Ini Kemarin Aku Lupa Tanggal Atau Jam Pastinya Jadi Si Versel Ini Mengumumkan Ya Kan Tools Aku Nggak Tahu Sebutannya Tools Atau Apa Apa Produk Produk Karena Ini Katanya Bakal Berbayar Juga Produk Produk Baru Yang Dimana Kita Sebagai Developers Itu Bisa Mengenerate Kode Untuk Sebuah Tampilan UI Dan Yang Menariknya Lagi Kita Itu Nggak Cuman Dikasih Sekedar Kodenya Saja Itu Kita Dikasih Styling Desain Layouting Jadi Kita Cukup Ngasih Prom Aja Kita Pengen Apa Misal Kita Pengen Bikin E-commerce Dashboard E-commerce Mungkin TikTok Shop Itu Pakai Jadi Kita Bisa Ngasih Prom Misal Kita Pengen Buat E-commerce Dashboard Dimana Di Dashboard Itu Ada Halaman Admin Ada Halaman Analytik Ada Halaman User Itu Akan Digenerate Oleh Si Sebutannya V0 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 V60 V60 Boleh Jadi V0 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 Lagi-Lagi Kita Ngomongin Tentang Produktivitas Nah Gimana Tanggapan Kak Leo Sebagai Product Designer Yang Biasanya Sering Dikejar Oleh Ingeners Untuk Itu Jangan Dulu Dibahas Apakah Akan Membantu Atau Menjadi Ancaman Menurut Kak Leo Gimana Dengan Adanya V0 V0 Dunia Dunia Engineering Sudah Merambah Dunia Desain Kalau Kita Berbicara Tentang V0 Sebenarnya Figma Vigjam Sudah Pake AI Sudah Masuk AI Sudah Ngomong Tentang V0 Aku Melihatnya Justru Dia Adalah Sebagai Alat Bantu Membantu Seorang Desainer Untuk Brainstorming Ide Atau Bikin Wireframe Jadi Memang Dia Membantu Yang Menarik Dari V0 Ini Adalah Dia Tidak Cuma Bisa Prompt Dari Text Base Jadi Dia Bisa Kita Mengintutkan Gambar Misal Kita Punya Wireframe Lo-fi Nanti Terus Kita Tambahin Juga Kita Mau Diapain Gambarnya Menarik Dan Tadi Aku Sempat Nyugah Juga Ini Karena Masih Beta Juga Jadi Memang Ada Beberapa Improvement Yang Mungkin Bisa Dilakukan Kedepannya Tolong Untuk Bapak Versel Beda Beda Iya V0 Jadi Memang Karena Masih Beta Ada Beberapa Yang Bisa Di Improve Tapi Kalau Berbicara MVP Ini Tentunya Sudah Membantu Jadi Kalau Ada Yang Nanya Ini Nanti Tulsnya Bakal Membantu Designer Atau Malah Mengancam Designer Aku Lebih Setuju Kalau Ini Bisa Membantu Designer Itu Dalam Membuat UI Gitu Kalau Aku Dalam Hati Kecil Ada Ketakutan Gak Tapi Oke Dalam Hati Kecil Yang Segini Kecil Gitu Enggak Si Kalau Ada Gimana Caranya Memanfaatkan Tools Yang Ada Ini Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Kalau CVZero Ini Yang Menarik Dia Juga Punya Ini Kayak Semacam Contoh Contoh Atau Kita Bisa Explore Template Yang Udah Menarik Jadi Kita Gak Harus Generate Dari Awal Tapi Kita Bisa Lihat Dulu Mana Ini Bisa Dipakai Sama Ada Satu Lagi Yang Mungkin CVZero Ini Itu Ya Karena Masih Beta Maksudnya Pasti Akan Ada Improvement Lanjutan Si CVZero Ini Kalau Apa Ya Kalau Kita Lihat Misal Kalau Apa Ya Biasanya Kan Dalam Pengembangan Itu Kan Ada Yang Namanya Cycle Dan Biasanya Ketika Kita Melakukan Development Cycle Itu Salah Satu Hal Yang Akan Pasti Ada Itu Revisi Baik Revisi Di Sisi Flow Aplikasinya Di Sisi Tampilannya Kecil Kecil Kalau Itu Pastinya Akan Mau Nggak Mau Itu Harus Dihandle Oleh Orang Karena Yang Kayak Kak Leo Bilang Tadi Kalau Ini Itu Emang Cocoknya Untuk Hal-hal Yang Mungkin Kayak Brainstorming Kemudian Kita Sedang Mengerjakan Proyek MVP Yang Dimana Butuh Cepat Dan Mungkin Keterbatasan Resource Juga Misal Dalam Satu Tim Apa Namanya Contohnya Itu Misal Mungkin Untuk Sekarang Anak-anak Yang Sedang Ikut Bangkit Nah Mereka Itu Kan Ada Yang Namanya Project Capstone Itu Kan Mereka Terbaginya Itu Ke Hal-hal Yang Fully Engineering Ada Yang Cloud Ada Android Nah Mereka Itu Pasti Ada Satu Tim Yang Mereka Itu Tidak Terlalu Paham Di CCUI Nah Untuk Itu Mereka Bisa Manfaatin Hal-hal Yang Seperti VZero Tawarkan Ini Dan Ngomongin Soal Bangkit Jangan Lupa Daftar Untuk Bangkit 2024 Sudah dibuka Kembali Sudah dibuka Kembali Bisa Langsung Daftar Di Dimana Disini Ada Nanti Jadi Seperti itu Jangan Lupa Daftar Nah Jadi Seperti itu Teman-teman Kalau misal Teman-teman Masih Apa ya Mau Nyari Study case Si VZero Ini Itu Cocoknya Dipakai Untuk Apa Dan Kita Tentu Bakal Menunggu Kira-kira Pasti Akan Ada Hal Yang Lebih Wow Lagi Aku Jamin Karena Pas Pertama Kali Apa Namanya Di Apa Ya Mungkin Di Bisa Di Akses Tapi Dengan Waiting List Saja Itu Fitur-fiturnya Itu Udah Wow Banget Dan Kalau Dibandingkan Dengan Sekarang Yang Udah Public Preview Itu Kalau Dibandingkan Dengan Yang Awal Dulu Itu Peningkatannya Jauh-jauh Lebih Oke Lagi Oke Dan Yang Menarik Kalau Kita Berbicara Tentang AI Aku Masih Melihat Bahwa Designer Itu Nanti Tetap Dibutuhin Kita Nggak Bisa Generate Katakanlah Wireframe Tapi Gimana Nanti Kita Bikin Si High Fidelity Atau UI Nanti Tetap Butuh Bantuan Designer Contoh Untuk Penyesuaian Misal Kita Sudah Punya Brand Guideline Nanti Pasti Butuh Disesuaikan Sesuai Guideline Kita Nggak Bisa Tiba-tiba Minta Bikin Kayak Gini Nanti Nanti Designer Dibutuhin Ketika Desain Itu Butuh Disesuaikan Gitu Kalau Melihat Masih aman Masih aman Berarti Si VZero Ini Cocoknya Itu Untuk Sebagai Apa Asis Asis Untuk Membantu Dia Nggak Bisa Sepenuhnya Itu Kayak Menggantikan Kak Leo Karena Jujur Aku Sendiri Itu Sangat-sangat Membutuhkan Kak Leo Karena Sekarang Lagi Banyak Mengembangkan Projek Internal Yang tentunya Butuh Bantuan Kak Leo Untuk Nge-provide Design Walaupun Sampai Sekarang Desainnya Itu Belum Dikerjain Jadi Seperti Itu Kalau Dariku Aku Melihatnya Kalau Untuk Tingkat Corporate Atau Perusahaan Besaran Tentu Nggak Bisa Sampai Menggantikan Tapi Ini Bisa Dimanfaatkan Untuk Indie Hacker Atau Solo Developer Jadi Yang Emang Dia Yang Desain Yang Yang Noding Juga Bisa Dimanfaatin Untuk Lebih Cepat Karena Ini Juga Bukan Hanya Menghasilkan Desain Tapi Bisa Menghasilkan Kode Juga Untuk React Sama Tailwind Kalau Nggak Salah Stylenya Pakai Tailwind Ya Itu Dan Bisa Dinafaatkan Juga Untuk Para Solo Developer Ya Menarik Mungkin Nanti Nggak Tau Ya Mungkin Kedepannya Bisa Coba Kita Tes Mungkin Ada Hal Yang Menarik Yang Ini kan Kalau Kita Aksesnya Itu Coba Nge Prom Doang Mungkin Kita Bisa Coba Kayak Eksplorasi Hal-hal Yang Kira-kira Bisa Nggak Dia Kayak Gini Bisa Nggak Dia Kayak Gitu Kan Dan Ya Balik lagi Kalau Kita Ngomongin Tentang UI Itu Pasti Pasti Ada Variable Selera Subjektif Dan Tentunya Ini Belum Bisa Diprovide Oleh Teknologi Sekelas AI Karena AI Itu Biasanya Mereka Kan Ada Referensinya Ada Dataset Yang Mereka Pakai Untuk Mengenerate Kode Tersebut Tampilan Tersebut Juga Kalau Memang Pest Design Itu Masih Kita Memerlukan Bantuan Seorang Mereka Apalagi Kalau Misalnya Kita Sudah Punya Brain Gateline Walaupun Kita Bisa Coba Ajarin Si AI Ajarin Atau AI Yang Lain Untuk Coba Dipelajari Dulu Itu Belum Bisa Menjamin Karena Ya Sorry Bahkan Sampai Saat Ini Ada Beberapa AI Yang Sebelumnya Sudah Aku Cobain Juga Itu Dia Bisa Mengenerate Kode Dia Juga Bisa Mengenerate Tampilan Cuman Yang Cukup Disayangkan Itu Kode Yang Digenerate Itu Sulit Untuk Dimaintain Mungkin Deden Sama Leo Pernah Lihat Di Twitter Aku Lupa Namanya Ya Mungkin Juga Sekarang Udah Di Udah Di Improve Lagi Dari Hasil Code Generation Kalau Nggak Salah TLDR Apa TL Draw Itu Sempat Aku Cobain Juga Dan Aku Melihat Beberapa Hasil Percobaan Orang Lain Dan Kayak Aku Bila Tadi Hasil Kode Yang Digenerate Itu Bagi Sebagian Orang Ini Lagi Lagi Kita Ngomongin Tentang Subjektif Bagi Sebagian Orang Kode Yang Dihasilkan Itu Cukup Effort Untuk Di Maintain Karena Dia Nggak Tahu Seluruhan Kodenya Seperti Apa Makanya Sekarang Emang Masih Tetap Dibutuhkan Jadi Untuk Sekarang Kaleo Itu Aman Masih Bisa Tapi Nggak Menutup Kemungkinan Kedepannya Bahkan Ini Nggak Cuman Di Level Designer Karena Dia Juga Bisa Men Generate Code Yang Nggak Tahu Kedepannya Kedepannya Mungkin Aku Leo Dedan Bakal Digantikan Ada AI AI Yang Bahas AI Kita Apa gitu Beli Lahan Nanam Singkong Bisa Nanam Ubi Jadi Kayak Gitu Itu AI Yang Pertama AI Yang Kedua Dari Android Ini Sebelumnya Kita Minggu Kemarin Kemarin Itu Bahas Gemini Kamu Zodiac Apa Awas Kalau Bukan Leo Kebetulan Leo Oke Leo Oke Cocok Cocok Kalau Gemini Berantem Jadi Gimana Dan Update-nya Aku Belum Terlalu Dalam Ngebacanya Cuman Sekilas Oke Tapi Silahkan Oke Jadi Gemini Itu Udah Sempat Dibahas Mio Kemarin Soal General Gemini Nah Update Sekarang Itu Gemini Tersedia Secara langsung Untuk Digunakan Android Developer SDK Tersendiri Nah Jadi Sekarang Android Developer Bisa Membuat Aplikasi Menggunakan Model Gemini Ini Langsung Di Android Studio Iya Bahkan Di Android Studio Versi Canary Udah Ada Tersedia Template Untuk Membuat Si aplikasi Ini Aku juga Ya Aplikasi Gemini Aku juga Kemarin Udah Sempet Nyoba Dan Secara Sekilas Bagus Menakjubkan Apalagi Masih Gratis Untuk Beberapa Ini Jadi Apa Bisa Apa Sih Model Gemini Di Android Studio Ini Ketika Menggunakan Templatenya Sendiri Sebenernya Udah 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 Ada Satu Istilahnya Contoh kode Dan Betul Dan Fitur Yaitu Untuk Summarize Summarize Text Yang kita input Jadi kita masukkan Text Dan Dia bisa Summarize Jadi Notulan Dia Betul Nah Tapi Kemampuannya Juga Masih Ada beberapa Banyak Ada beberapa Lagi Yaitu Ada untuk Mengenali Image Jadi kita Masukkan Image Dan Kita Dan si Gemini Ini Ngasih Konteks Sesuai Ditanyakan Misalnya Apa Ada Objek Apa Di gambar Ini Dia bisa Ngerespon Ini Gak cuman Text Dan dia Bisa Meramal Gambar Yang dimasukkan Tapi sesuai Memang Sesuai Konteks Yang kita Ingin tahu Sesuai Prom juga Jadi Inputnya Ada gambar Ada Promnya Jadi sesuai Dan Di si Google ini Juga Ngasih Selain Template Dari Understudio Ada juga Aplikasi Full Yang Istilahnya Sample Yang Lebih Ini Lagi Jadi Disana Ada Untuk Image Ada juga Untuk Chat Jadi chat Itu kayak Tektokan Ada Yang bisa Yang bisa Ingat Chat Sebelumnya Dan yang Tadi Yang Summarize Text Tentunya Sample-sample Itu Bisa disesuaikan Lagi Jadi Sebenarnya Summarize Itu Di Kodenya Itu Ada Text From Hardcode Hardcode Untuk Summarize Jadi Yang di Input ke Model itu Ada Hardcodenya Ada Inputnya Jadi misalnya Hardcodenya Itu Summarize By input Apa Yang di Input Jadi Summarize Itu Bisa Dicustom Lagi Jadi Perintah Apapun Jadi Bisa Customize Seperti itu Gambaran Si Gemini Kamu merasa Terancam Gak Sebagai Andro Sama Pertanyaannya Enggak Sih Kalau terancam Karena Ini juga Tetap Dioperasi Sama Orang Dan Kayaknya Masih Jauh Masih Masih Jauh Berarti Nanti Kedepannya Terganti Iya Bisa Divertib Bangkan Untung aku Sekarang Udah Jarang Android Jadi Aman Apa Anda Sekarang Apa Reaction Tadi Kan V0 Reaction Oke Mungkin Teman-teman Ada yang Punya Info Lahan Kosong Bisa Kita Bakal Coba Buka Singkong Ternak Lele Kandang Ayam Juga Bisa Tapi Pakai Teknologi Keren Keren Dia Nggak Tahu Ini Ayam Lapar Atau Enggak Ada AI Buat Deteksi Dia Terus Kita Ngapain Sudah Kita Tinggal Nihmatin Hasilnya Semua Dari kerja AI Yaudah Tapi Itu Masih Jauh Dan Tentunya Sebenarnya Teknologi Teknologi Seperti Ini Dibuat Dengan Tujuan Untuk Membantu Manusia Memudahkan Cuman Mungkin Teman-teman Pernah Dengar Atau Lihat Video-video Konspirasi Biasanya Suka Di TikTok 7 AI Yang Akan Menggantikan Manusia AI Ini Sangat Canggih AI Ini Bisa Ini AI Ini Bisa Itu Mungkin Teman-teman Yang Apa Kemakan Mungkin Kemakan Informasi Tersebut Mungkin Berada Di Kalangan Yang Emang Enggak Terlalu Mengikuti Terkait AI Makanya Mudah Kemakan Tapi Untuk Mungkin Kita Bisa Dibilang Salah Satu Yang Sering Mengikuti Berita AI Bahkan Dari Episode Pertama DevTalk Sudah Nge-mention Terkait AI Hal-hal Seperti Itu Mungkin Apa Ya Gak Menutup Kemungkinan Karena Tiap Hari Pasti Ada Aja Update Update Terkait AI Ini Kecanggihan AI Cuman Balik Lagi Kita Fokusnya Itu Atau Mindset Kita 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 Memfokuskan Ke Arah Kalau AI Ini Itu Tujuannya Untuk Membantu Bukan Mengganti Karena Kalau Misal AI Ini Ganti Yang Jadi Pertanyaan Siapa Yang Bakal Mengoperasikan Si AI Ini Karena Saat Ini Si AI Ini Dia Gak Berjalan Sendiri Butuh Mesin Misal Laptop Kita Untuk Ngeproses Untuk Ngetraining Kalau Misalnya Semuanya Dikerjakan Oleh AI Mungkin Dia Akan Bikin Dunianya Sendiri Karena Karena Kemarin Aku Lupa Sudah Pernah Kita Bahas Atau Nggak Jadi Kemarin Itu Minggu Kemarin Dev Talk Itu Kita Sempat Bahas Sedikit Tentang AI Aku Lupa Sebutannya AI Apa Nggak Jadi Facebook Itu Pernah Bikin Dua Jenis AI Dimana Dua Jenis AI Ini Itu Di Ujinya Itu Mereka Diminta Untuk Ngobrol Satu sama Lain Awal Mereka Ngobrol Awal Pembahasannya Itu Masih Dapat Dimengerti Tapi Lama Kelamaan Mereka Itu Ngobrol Dengan Bahasa Ciptaan Mereka Sendiri Coba Bayangin Dalam Beberapa Saat Mereka Udah Bisa Menciptakan Bahasa Mereka Sendiri Kalau Kita Balik Lagi Sejarah Bagaimana Bahasa Itu Tercipta Kan Butuh Waktu Yang Lama Yang Lama Kan Butuh Proses Butuh Penyesuaian Adaptasi Dan lain sebagainya Tapi AI Yang Aku lupa Detailnya itu Bahkan Aku Gak tau Yang buat itu Facebook Apa enggak Mungkin teman-teman Yang tau Detailnya itu Bisa tulis di kolom Komentar ya Itu mereka Ngobrol Pakai bahasanya Sendiri Dan itu Pasti Pasti Itu Lebih Itu Opet Itu Opet Itu bukan AI Itu Opet Jadi mereka Ngobrol Pakai bahasanya Sendiri Ini kan Mungkin Bisa jadi Ketakutan Dari Sisi Lain Cuman Ini Menandakan Kalau Sebenarnya Teknologi Udah Sedang Gitu Ketakutan Pasti ada Karena kan Mungkin teman-teman Yang sudah berumur Tau Terminator Tau Nah Ya kan Di Terminator itu kan AI Robot Oh ini ada lagi Pak film ini Cepi Yang mana Ada Ada Cepi Cepi Tahun Tahun berapa Cepi Pokoknya dia namanya Si robotnya itu Cepi Enggak Film Indonesia Bukan Film luar Cepi Iya namanya Siapa Cepi CJ7 Bukan Yang film Cina itu Ada coy Cepi Film Cepi Ada Dia robot apa Dia robot AI Jadi ada seorang programmer gitu kan Yang kembangin AI nya itu Buat ditaruh di robot Jadi dia nanti bisa ngomong sama robot Dan robotnya itu Itu kayak Bagi gitu loh Dia bisa mempelajari dari Apa yang kita Astro Boy Bukan Oh bukan Astro Boy Tapi Astro Boy juga masuk Ini Ada Cepi Nanti cari Ini Wall-E Wall-E Tau gak Wall-E Yang kotak itu Iya yang kotak Itu kan AI juga Yang pacarnya kan AI Si siapa sih namanya Yang putih Beda Jatuh Tapi Masuk sih Tapi kan itu kartun Iya kan Ada cainan Filmnya Cepi Memang jadi 2015 Filmnya Kayak kamu doang Yang tau Yaudah saya Ada di Netflix Ada sih harusnya Tapi masa Iya namanya Cepi Kayak Kayak film Indonesia Cepi C-H-A-P-P-I-E C-H-A-P-P-I-E Kamu pernah ini Gak denger Ini gak film Alien Yang di Indosiar Jaman Kapan Gitu Gak tau Gak tau pak Cepi Cepi Ya ada Plot ceritanya apa Kenapa bahas film Jadi review film Jadi review film Jadi seperti itu ya teman-teman Jadi kalau teman-teman masih Apa ya Khawatir Akan digantikan oleh AI Cukup ikut Apa ya Kata-kata Kak Leo Jadi AI itu apa Silahkan Kak Leo Tadi Untuk produktivitas Jadi mungkin AI Diciptakan Tujuan utamanya itu Untuk membantu Memudahkan pekerjaan manusia Jadi Ini tergantung Mindsetnya teman-teman Dan mungkin Saranku adalah Teman-teman Bikin mindset bahwa AI itu memudahkan Bukan menggantikan Jadi Dia memang memudahkan Produktivitas kita Menunjang produktivitas kita juga Gitu ya Gitu Kalau saya itu AI adalah Sahabat Sahabat Jadi kalau Apa Film Cepi tadi bukan Bukan Cari coy nanti Film Subatsab Subatsab Iya Kapten Subatsab Iya Bola adalah teman Iya kan Nah kalau kita AI adalah teman Betul Ya kita tunggu saja Semoga AI-AI ini Ya Tentunya kan Mindset kita Harus kita Luruskan dulu ya Kalau mindset ini Ya Sebagai Apa Asisten Jadi dia Belum bisa Menggantikan gitu ya Nanti teman-teman Comment lah Kalau yang pernah Nonton Cepi Masa cuma saya aja Cepi lagi Gak ada yang tau Cepi Tau coy Pasti ada yang tau Mana ada Aku dengernya aja Kayak Merek minuman Apa gitu Cepi Yang bunyi dunian Yuk Bunyi dunian Cepi Aku masih Penasaran Cepi Film apa Ada nanti Nanti cari Oke nanti Leo bakal Kasih komentar ya Link Link Netflix Iya Itu di kolom Komentar Youtube Silahkan teman-teman Nonton ya Nanti aku juga Ikut nonton Kerja malah Ngobar Oke Mungkin itu Informasi Atau berita Terkait Ada berita Apa lagi nih Kayaknya di minggu ini Itu aja sih Terkait Game ini masih kuat ya Beritanya ya Bahkan Ada juga berita Kita udah bahas Kemarin sih Maksudnya kayak Implementasi Game ini Di Pixel Tapi emang Masih digembar Gembur juga Kemarin ketika Aku lupa Ketika rilis Atau apa Masih jadi Pembahasan Oke Kita sudahi saja Yang Pembahasan AI ini Ini lama-lama Kita jadi AI Nanti saya duduk lagi Jadi untuk Yang terakhir Aku kan AI Alvian AI Iya juga ya Oke Jadi mungkin itu Update terbaru Update terbaru Terkait AI Ya terkait AI Masih panas Nah terakhir nih Ada dua Apa Dua update Yang mungkin Sebagai penutup kita ya Untuk Dev Talk Episode 7 7 ya 7 7 7 gini Jadi yang pertama Mungkin bisa aku bacakan ya Terkait Svelte Kit Ini Svelte GS ya Apa Svelte GS kan Gak juga sih Ya Svelte doang Svelte 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 Kit Ini versi 2 Ini sudah di Apa ya Sudah diumumkan Betul Dan kalau kita lihat Performanya ya Ini ada salah satu Apa namanya Orang di X Itu kayak Apa namanya Benchmark Ya Benchmark Minta pendapat Oh iya Di mana mereka Poling-poling Poling Mereka itu Untuk membuat baru Itu Pakai apa Kalau buat proyek baru Gitu ya Mereka lebih prefer Pakai apa Di sini itu Yang pertama 42,1% Yang milih Svelte Kemudian di posisi kedua Itu ada Next GS Kemudian ada Laravel Bapak CTO Mungkin Bukan CTO Tech Lead Bapak Tech Lead Bisa lah Nanti ke Dev Talk Ini sudah berapa kali Kita nge-mention Belum muncul-muncul ya Nanti Adalah Kita bakal munculin ya Di sini Dengan cara yang Luar biasa Kemudian terakhir Ada yang Nooks Nah Nooks itu apa Itu bisa teman-teman Cari sendiri ya N-U-X-T Bener dong Nah di sini itu Sudah diumumkan Svelte Kit 2 Dan dimana Svelte Kit ini Itu sebenarnya Pendukung dari Framework Svelte Itu sendiri Jadi ini Apa ya Lebih ke Sama ya Kayak framework Library Untuk Frontend Dimana kita Tentunya Ketika membuat Aplikasi web Itu dari segi Arsitektur Kemudian State Management Dan lain sebagainya Itu biasanya Sudah disediakan Jadi kita Nggak perlu lagi Berurusan Dengan hal-hal Yang sebenarnya Apa Kita Nggak perlu Terlalu fokus Misal Urusan Routing Ya kan Untuk Urusan Autentikasi Misal Ya kan Urusan Templating Halaman Itu udah Nggak perlu lagi Jadi seperti itu Untuk detailnya Ini kalau dilihat Dari beritanya Nggak terlalu banyak Informasinya Nah disini Cuman ada Yang tadi Terkait polling Kemudian terkait Routingnya juga Yang udah Aku sebutin tadi Dan ada juga Berita upcomingnya Nanti untuk detailnya Bisa teman-teman Baca Ya Di Apa ini Kalau kita lihat Dan kalau Dilihat juga ini Sumbernya itu Dari Daily Dev Jadi teman-teman Bisa coba Cari di Daily Dev Untuk Pengumuman Svelkit Versi Yang kedua Selanjutnya Berikutnya Ini ada Apa ini Den Introduction Learn Performance Learn Performance Kalau dilihat Ini tuh ada Apa ya Seris Kursus baru Dari Webdeb Webdeb Jadi Kursus untuk Mempelajari Bagaimana Develop web Dengan Performance Jadi Sini namanya Learn Performance Nama kursenya Dari Web.dev Jadi teman-teman Bisa cek sendiri Jadi ini Kursus terbaru Dari Learn Series Yang dari Web.dev juga Seperti yang tadi Udah disinggung Bahwa Si kursus ini Lebih ke Bagaimana Cara kita Meningkatkan Performance Saat mengembangkan Web Aplikasi Seperti itu Dan disini juga Dilearn Dari Web.dev Juga Banyak Kursus-kursus lainnya Bukan hanya Soal Performance Soal Privacy Accessibility Dan lain-lain Nah ini juga Bisa jadi Salah satu sumber Buat teman-teman Belajar tentunya Untuk Meningkatkan Performa Web Teman-teman Seperti itu Buat developer ya Betul Ya ini Betulan untuk Web Seperti itu Mungkin Kalau Mobile Atau Teknologinya Beda itu Lebih ke Adaptasi Apa yang dilakuin Misal Ini gak tau ya Ini mungkin Kayak Penjelasan Yang mungkin Pernah Aku coba Terapin juga ya Ketika Mengembangkan Aplikasi web Dan aplikasi Android Biasanya Ada Benang merahnya gitu Kalau misal kita Menerapkan Yang namanya Performa Misal nih Salah satu contoh ya Best practice Kalau Kita pengen Aplikasi kita itu Ngelot gambar itu Cepat Nah itu kan Untuk gambarnya Kita taruh di CDN Kemudian kita juga Menyesuaikan Atau Menerap Yang namanya Kompresi Nah Praktik seperti itu Kan bisa aja kan Diterapin Di Android Atau General Jadi Yang sifatnya General itu Yang mungkin Bisa coba Kita adaptasi Karena Kalau kita masuk Ke Low levelnya Ya tentu Gak bisa Karena dari segi Platform pun Berbeda Jadi kayak gitu Untuk Update Penutup kita Untuk Dev Talk Episode ke 7 Episode ke 7 Kamu mau Episode 8 Nanti lihat dulu Lihat-lihat Oke nanti habis ini Kalau misalnya gak ada Kick dari grup Waduh Oke paling Itu aja ya Update Apa ya Update Penutup Untuk Episode Yang Ketujuh Jadi Bosan gak sih Bahas AI terus Mau ganti topik nih Semoga Minggu depan ada Informasi Menarik ya Lebih menarik dari Tapi yang sekarang itu Yang menarik ya AI Ya gimana ya Ya gimana gitu Update-nya AI terus Ya Tapi selama Update-nya itu Menarik ya Gak apa Betul Oke Paling itu aja Apa ya Yang bisa kita bahas ya Di Dev Talk Episode yang keberapa 7 Nah Di episode yang ke 7 ini Semoga teman-teman Bisa tercerahkan ya Yang mungkin sampai saat ini Masih khawatir Dengan eksistensi Dari teknologi Yang namanya AI Itu semoga bisa tercerahkan Dan bisa lebih tenang lagi ya Menghadapi Gempuran-gempuran AI Ada G-mini Ada V-Zero Ada CGPT Ada Ada banyak banget ya Jadi teman-teman tidak perlu khawatir Oke mungkin itu saja Penutup Dariku ya Nanti kita ketemu lagi Di episode yang ke-8 Kalau misal teman-teman Pengen request Apa yang ingin kita bahas Silahkan tulis di kolom chat Dan nanti akan coba kita Lihat Apakah ini emang bisa kita bahas Atau gak Sampai jumpa di Dev Talk Episode ke-8 Minggu depan Bye 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 Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video